Intro Pemirsa di tengah status awas Gunung Agung yang masih mengalami fase erupsi Masih ada saja orang yang nekat mendaki gunung Tidak hanya turis asing namun juga warga Seperti yang dilakukan 6 warga yang nekat naik Gunung Agung melalui jalur Pura Pasar Agung Rabu kemarin Hal ini tidak hanya menggegerkan warga Namun tentu membuat relawan utamanya dari pesebaya Gunung Agung yang mengevakuasi mereka merasa sangat geram Inilah ke 6 warga tersebut saat diinterrogasi di pos pasematonan jaga bahaya-pesebaya Gunung Agung Desa Duda Timur Karangasem siang tadi Setelah dievakuasi dari Gunung Agung, sebelumnya kendam warga ini digiring ke pos sekselat Dan usai diinterrogasi di pos pasepaya diantara ke pos induk Tanah Ampo untuk diserahkan ke Dandim Kendamnya diketahui bernama Suardana dari Blatung Menaga Sabran dari Bangli, Kadek Agus Setiawan dari Denpasar, Tomi Ardi dan Sunarmi yang tinggal di Jalan Merdeka Raya Kuta Dan Morgan Madeswarta alias Kanjang Prabu Wiranegara yang tinggal di Legian Kuta Dimotori Kanjang Prabu Wiranegara, mereka mengaku mendaki untuk bersembahyang di puncak Gunung Agung karena mendapat pawisik Ketua pasepaya lingkar Gunung Agung IGD Pawana mengatakan Keberadaan mereka pertama kali diketahui salah satu relawan pasepaya Yang menyampaikan kepadanya bahwa terlihat ada sinar lampu dari Gunung Agung Namun setelah dipantau dan ditunggu hingga pukul 5 pagi Sinar lampu yang diduga dari senter yang digunakan para pendaki ini melalui jalur yang salah Selanjutnya relawan pasepaya bersama Kor Orari Lokal Karangasem Terus mendekati titik para pendaki hingga akhirnya sekitar pukul 9.15 Wita Ditemukan dalam keadaan selamat, namun salah satu pendaki dalam keadaan kelelahan Salah satu dari yang mendaki ini memang sudah lemas Jadi mungkin kalau kita tidak datang ya mungkin tidak tahu apalah yang terjadi Akhirnya karena mereka tidak bawa air, tidak ada makanan Jadi memang selama dua hari katanya mereka sudah tidak makan ya Dari kemarin berarti sampai tadi siang baru makannya Jadi kemudian kita akan serahkan sekarang ke pos utama tanah lampu Jadi sebenarnya kita masih fleksibel ya Karena sebenarnya kita boleh melakukan penuntutan Satu membuat perasaan tidak nyaman para relawan Karena kami merasa terusik Kemudian kedua dia melakukan pengurusakan portal Yang ketiga dia memasuki wilayah tanpa izin Jadi itu tiga sebenarnya yang bisa kita lakukan Tapi kita tidak lakukan mungkin mudah-mudahan dengan disiarkan hari ini menjadi pembelajaran bagi yang lain Tetapi jika ada nanti tamu masih melakukan seperti itu Maka kami akan sanrah Tamunya kemudian kami minta pihak hotel untuk bertanggung jawab Salah satu pendaki Morgan Madeswarta alias Kanjang Prabu Wiranegara Yang menyatakan mendakikan alasan pawisik mengakui kesalahannya Dan berharap tidak ada warga lainnya yang mengikuti Dari kemarin saya tidak tidur Saya tidak tidurnya apa? Melihat doa kami adalah Bapak biar selamat Makanya saya lihat titik lampunya itu yang kami jaga oleh para relawan Siang sekali lagi memohon maaf Mudah-mudahan orang-orang lain tidak meniru Pagi yang terdiri karena Atas kembali adanya warga yang nekat mendaki ini Relawan Pak Sebaya pun semakin geram Dan akan melakukan tindakan yang lebih tegas lagi Apabila ada warga atau tamu asing yang kembali mendaki dalam situasi seperti ini Terlebih para pendaki ini juga merusak portal larangan pendakian Yang sudah dipasang secara swadaya Gede Pawana juga menegaskan jangan sampai ada via kotel yang menyatakan Gunung Agung aman sehingga kembali ada tamu yang mendaki Namun harus serut memberi edukasi Bahwa Gunung Agung hingga radius 6 km Warga dan wisatawan tidak diizinkan untuk melakukan aktivitas apalagi pendakian Gargita Balai TV